Asal Usul Orang Kei Kepulauan Kei adalah gugusan pulau di kawasan Tenggara Maluku. Kepulauan ini terletak di selatan Jazirah Kepala Burung Irian Jaya, di sebelah barat Kepulauan Aru, dan di timur laut Kepulauan Tanimbar. Pribumi Orang Kei adalah Ras Melanesia, atau mereka sering menyebut dirinya dengan Nuhudoan, namun banyak yang dibinasakan pada abad ke-17, dan pada abad ke-20 Ras Austronesia masuk ke Kepulauan Kei untuk yang kedua kalinya dan terjadilah kawin campur antara Ras Melanesia dan Austronesia di Kepulauan Kei, ciri-ciri orang Melanesia yang terkuat terdapat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan antara orang-orang di pedalaman Kepulauan Seram. Tom Goodman bersama tim ekspedisi Duyikan dari Universitas Hawaii adalah salah satu dari beberapa ilmuwan asing yang pernah turun melakukan penelitian di Kepulauan Kei. Di dalam penelitiannya, Tom Goodman menemukan beragam gambar dan lukisan tulisan kuno, yang mengambarkan kehidupan orang kei pada masa lampau dalam kaitannya dengan alam sekitarnya seperti matahari, bulan, dan bintang, serta perahu sebagai sarana transportasi, kehidupan fauna dan flora, bahkan lukisan topeng. Dari beberapa lokasi yang dijadikan tempat penelitian Tom Goodman dan rekan-rekan dari Universitas Hawaii, salah satu lokasinya adalah Goa Kuno Ohoidertafun, pada situs tersebut juga tergambar lukisan mengenai seni tari gembira sebagai ungkapan syukur yang lebih terfokus pada kehidupan religius. Lukisan di dinding Goa Ohoidertafun mengekspresikan tingginya kebudayaan orang kei pada ribuan tahun silam yang memiliki spesifikasi yang serupa dengan karya lukisan masyarakat asli Papua dan Australia. Adanya kemiripan sejarah dan budaya ini mengundang perhatian khusus direktur produser film dari Australia, Marcus Gileze untuk mengabdikannya dalam film dokumenter untuk disebarluaskan ke seluruh dunia guna mengundang semakin banyak ilmuwan, wisatawan, dan petualang berkunjung ke Kepulauan Kei.